Hai assalamualaikum kawan-kawanku sobat cirilah farm kebunku cirilah kita ada di kebun untuk cek kondisi pohon durian Hai sekalian melihat-lihat inilah alpukat kita nih alpukatnya ya kondisinya kurang lebih kayak gini kondisi alpukatnya sedang mekar daun muda nanti kalau daunnya udah mulai hijau tua mulai hijau akan kita semprot dengan pupuk rangsang pembuahan ya kita coba siapa tahu nanti dia mau berbuah sementara kita biarkan aja dulu daunnya tua yang ini agak kurang sehat kelihatannya daunnya kecil-kecil ini yang paling sehat daunnya segar dan jauh kemarin udah kita pruning juga enggak semuanya sih kita pruning tapi sebagian besar udah kita pruning ya lanjut ke pohon durian kita kawan-kawan jadi ini kondisi seperti tembaga cara keseluruhan sudah sepertinya membaik nih dia udah menunjukkan tunas mudanya udah mekar dan udah pecah ya kayaknya sih nggak gosong ini dan nggak keriting juga nah ini malah udah udah pecah ya udah gede ini juga tuh malu-malu dia kondisinya sih oke tinggal kita tunggu aja kemarin juga udah kita pupuk Hai dengan NPK 1616 NPK seimbang nah paling yang ini aja nih ini agak gosong Hai ya kalau agak gosong ini malah gosong Hai atau nih nanti apakah akan jatuh seperti yang kemarin ini juga keriting tapi yang di atas sih sebagian bagus pertama yang di sebelah sini ini bagus Hai ya bagus semenjak dia rontok daunnya gosong keriting itu udah dua kali saya semprot lagi Hai dengan mengurangi dosis obat ya jadi dua liter itu hanya saya berikan sekitar satu mili lebih dikit untuk insek dan bunginya Hai kemudian pupuk daunnya itu sekitar satu sendok teh Hai juga saya kasih perkat itu hanya setengah tutup botol aja Hai setengah nggak nyampe setengah lah mungkin sepertiga Hai jadi mudah-mudahan udah apa durian kita bisa berkembang bisa pulih Hai Oke nih Hai semak-semaknya udah tinggi banget udah tinggi di cabut sini cabut di tebas nih uh Hai pusing ngeliatnya Hai ponalpukannya subur tapi rumputnya nggak kalah subur nah ini dia cuma sih kita akhirnya banyak sekali terubus mudanya ya ini ini sudah memekar kawan-kawan Hai tetap daunnya udah mau buka yang ini daunnya kawan-kawan mantep banget hai 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 seperti ini ya kondisinya Hai mudah-mudahan enggak ada kendala terubusnya jadi dia bisa cepat gede-nya hai 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 uh enak sekali ngeliatnya seger-seger-seger-seger-seger-seger-seger Hai nih ini udah lama ini bolong kayak gini nih kalau bolong tengah kayak gini dimakan kepik ini Hai halo kata pak ketut kalau dia dari tengah kayak gini kepik yang makan kalau dia dari samping tuh belalang hai 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 iya nih yang paling pentingnya juga nih supaya dia cepet Hai tumbuh ke atas tat Hai ini cuma sih kita Hai terlanjut ke bawor Hai bawor ini yang paling Hai paling subur dari awal dia yang paling subur Hai 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 percabangannya juga udah kita bentuk ya percabangannya udah kita bentuk jadi ya gak ngipas-ngipas banget lah walaupun ada yang memberitahukan bahwasannya ya memang kalau dia di bawah ini masih ngipas tapi nanti ketika udah ke atas tufu tinggi itu nanti potong pucuk itu gak akan ngipas ini power dulu itu hanya sekitar tiga jengkal sekarang kita coba satu dua, tiga disini nah dia udah tumbuh segini sekitar dua puluh pokoknya ini dulu daun terakhir ini kawan-kawan ini daun terakhir ini udah daun baru memang bawar ini dari awal yang paling subur sejak di polybag aja dia terubusnya udah keluar terus bibitnya yang paling kecil tapi ini dia yang paling semangat untuk tumbuh bagus ini suka sekali saya lihat bawarnya ini paling paling apa ya paling gak rewel dia dibandingkan yang lain kemudian lagi lanjut kita ke musangking ini nanti patoknya kayaknya mau saya cabut aja ini dia masingnya wah ini serangga apa ini ini serangga atau apa ya kemarin tuh kayak ada keong yang disini kawan-kawan keong kecil waktu saya nyemprot sekalian saya bersihkan saya buang keong-keongnya cuma ada satu sih di pucuk sini di daun yang ini juga kawan-kawan langsung saya buang gimana kawan-kawan kalau melihat kondisi pohonnya ini ini kalau saya bandingkan dengan foto pertama waktu saya tanam ya sebenarnya udah saya tanam di bulan 12 ini bulan Maret bulan 3 kurang lebih ini awal Maret ya ya 2 bulan setengah 2 bulan setengah itu sih kalau dari segi daun itu sudah lumayan jauh lebih rimbun sekarang daripada dulu pertama saya tanam untuk daun yang bawah itu aja itu paling dulu itu hanya ada sekitar 2-3 helai daun sekarang udah penuh daunnya ini juga udah penuh daunnya yang atas ini juga dulu itu daunnya ya gak serimbun ini sekarang udah rimbun percabangannya sendiri itu dia memang lebih lebih apa ya kalau saya perhatikan dia agak lama tumbuh ke atasnya daripada ke samping kanan kirinya bahkan ini yang cabang samping ini itu tingginya udah mau ngalahin si batang utama kawan-kawan ini batang samping ini cabangnya samping ini dia tingginya udah mau ngalahin ini batang utamanya seneng sekali ngeliatnya kalau pohon yang kita tanam itu tumbuh dengan subur seperti ini kawan-kawan kita juga semangat ngeliatnya semangat juga ngerawatnya gitu kan tapi kalau kayak kemarin daunnya keriting gosong kemudian terubusnya pada rontok itu kita ngeliat juga sedih gitu ya dan bingung karena saya juga tidak ada basic pertandingan sama sekali jadi saya juga menanam ini sambil sambil belajar langsung kawan-kawan jadi langsung saya praktekan gitu aduh ini tadi sayang sekali ke towel sama saya ini kayaknya mau saya cabut aja karena penyanggannya ini juga udah mau busuk kawan-kawan dia juga basah berjamur takutnya nanti nular ke pohon duriannya ya oke ini bibit memang yang paling tinggi saya tanam mungkin waktu itu ketika saya tanam juga ya ini daun terakhirnya kawan-kawannya terubusnya disini cuman waktu itu kan apa namanya pada rontok ya ini daunnya rontok kemudian apa namanya keriting gosong kemudian dia rontok akhirnya dia melanjutkan ke atas dia masih mau melanjutkan ke atas kemudian setelah ini tidak ada lagi kejadian yang namanya daun keriting dan gosong kemarin juga untuk PH tanah sudah kita berikan kapur dolomit ya karena curah hujan masih tinggi sekarang pun curah hujan masih tinggi ini ini aja masih masih mendung kawan-kawan ini udah jam ini udah jam setengah dua belas kawan-kawan tapi awannya mendung dan tidak ada matahari sama sekali dalam satu minggu ini setiap hari pasti hujan walaupun di pagi siang hari panas jam 1 jam 2 itu pasti hujan curah hujannya tinggi sekali makanya ini juga rumput-rumputnya pada subur kawan-kawan harus segera dibasmi ini tapi kalau saya sendiri kayaknya ketar-ketir ini baiknya sih dicabut kalau rumput ini kemarin juga di bulan 12 itu akhir bulan 12 kita minta tolong orang kita upah orang itu di apa namanya di gak dicabut pakai tangan manual sih tapi dia pakai apa itu namanya kalau orang bangka nyebutnya kedi pakai kedi kayak pakai cangkul kecil yang bengkok itu ini setelah ini kayaknya akan saya cabut kawan-kawannya jadi mungkin setelah off record setelah saya matikan kameranya ini akan saya cabut mudah-mudahan dia udah kuat nah dan ini kawan-kawan kalau ngeliat ini ini kan yang ini okulasinya disini dan pohon bawahnya ini ini mungkin yang durian lokalnya ini besarnya udah kalah sama yang atas yang atasnya udah gede ini yang bawahnya lebih kecil lebih kurus ya gak apa-apa mudah-mudahan sehat ini kemarin waktu saya beli ini masih kelihatan banget apa namanya sambungannya ini masih kelihatan banget nanti saya tunjukin ya fotonya seperti apa bibitnya waktu pertama kali saya beli dan waktu pertama kali saya tanam nanti saya kasih lihat ke kawan-kawan bibitnya yang pertama kali saya tanam di lahan ini seperti apa dan perbandingannya sekarang untuk yang ini ini saya tanam di akhir bulan sekitar tanggal 30 Desember kalau gak salah dan sekarang ini sudah tanggal 11 Maret nanti kita bandingkan sudah seperti apa sejauh apa pertumbuhan gitu oke gitu aja ya kawan-kawan terima kasih yang sudah menyimak dan mengikuti video kita terima kasih juga kawan-kawan yang sudah membantu berkontribusi dengan meninggalkan saran di kolom komentar dan juga subscribe ke channel kebunku Cirila ya semoga pohon durian kita bisa cepat subur tumbuh besar dan nanti ketika sudah besar dia akan berbuah berbakti kepada kita dan juga semoga untuk teman-teman yang lain juga yang sedang menanam durian merawat dari kecil pohon duriannya bisa subur bisa sehat dan cepat besar juga dan berbuah oke kawan-kawan sekian video kita kali ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh